Hai mengawal presiden adalah bagi saya tugas mulia tidak menghitung-hitung untung dan rugi itu doktrin dari Cakrabilawa begitu sebagai pasukan Cakrabilawa ya merasa merasa bangga karena mendapat tugas sebagai mengawal mengamankan kepala negara bangga dalam arti mendapat kehormatan bisa menjadi pengawal seorang pokamator bisa menjadi pengawal seorang pimpinan besar revolusi pada waktu itu Hai eh benar-benar fungsi ini saya loyal dengan Soekarno dengan presiden pemimpin besar revolusi itu tugas kita ya ada tugas untuk Soekarno tahu-tahu di asrama saya diambil oleh untung jam 10 malam saya supaya membawa senjata dua pistol cuung satu sepuluh rubahnya terus dibawa ke tempatnya Tommy rumah sakit kesana laporan Pak klatik dengan untung laporan bahwa besok ada ini ini tahu-tahu Pak Harto diam aja besok ada ini begini-begini kudeta gitu Tommy itu kan siram pek kesihiran sob sedang bikin sob kaki Edini Harto Hai kesihiran urusan di rumah sakit itu Pak Patip dengan untung masuk ke rumah sakit saya enggak saya dengan supirnya dengan adik luar tau-tau kan di SP AD itu kan Hai itu serai yang pandang itu dokus saya bawa ke sana lubang buaya tidak tahu menang urusan apa ini bisa juga kaget Oh tau-tau kok begini Hai atau sasaran satu sasaran dua sasaran tiga sasaran sampai sasaran tujuh tahu-tahu tujuh jenderal itu gitu baru ngerti itu setelah jenderal pada datang sudah diculik Hai cakrabirawa mundur saya titik Pak untung pergi komandan pergi semua pergi tidak hanya supir-supir aja truk-truk cakrabirawa yang membawa saya saya komandanya jadinya membawa ke pulang kehalin selamat menikmati 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 penembakan pintu itu barangkali barangkali menurut perhitungan logika yang hanya saja yang pas di peluringan nasar ke anaknya gitu loh jadi tidak otos mata-mata anaknya yang tidak tahu apa-apa ditembak itu gendeng apa setelah sampai di luar biaya enggak ada cakra biruah yang memegang jenderal apa tidak ada di tangan angkatan darah sudah jadi kalau sudah bicara masal ditahanan 13 tahun lebih sudah lah banyak sekali buku yang menceritakan bagaimana perlakuannya terhadap orang seperti saya terutama memberi makan bungkur jagung disebar gitu pernah saya 15 hari hanya jagung disebar enggak dikasih minum dikasih apa pernah kan dikasih makan bener setelah 72 ada pbp datang meriksa semua hak asesnya manusia dari swish dari pbp datang dari baru dikasih nasi itu aja 72 sudah berapa 65 66 67 68 69 70 71 28 8 tahun baru ya Soeharto itu orang-orang betul bukan manusia itu namanya Soeharto memperlakukan kita itu lebih daripada anak anjing kiri kalau bahasa sininya jadi saya disiksa itu sampai setiap pemeriksaan pulang saya di kotong sama berakbar saksinya Pak Iska gitu Pak Iska tahu lumuran berlumuran darah karena apa sampai saya terjadi bodohnya hancur ininya patah ini patah disini patah ini sampai sekarang ini sambung platina sama pala merah internasional saya disini permasalahannya kalau strategi militer saya tidak akan walaupun saya dikumati itu tidak masalah saya katakan semua kalau saya ditanya masalah sebagai militer peluru senjata isi berapa kamu bagaimana cara mengambil senjata kamu nembak dan sebagainya itu tidak ada masalah buat saya baik itu pindah dari atasan saya tapi kalau saya dipaksa untuk mengaku sebagai seorang komunis sampai mati saya memang tidak mungkin sebab memang saya tidak mengerti masalah komunis tanah pun terus saya masuk ke mahkamah militer Kodam disitu proses mobil artinya setiap sore siang diperiksa terus akhirnya saya dipotisi keman mati pada awalnya saya terima tapi penajar pendukung saya seorang dari Sumatera yang mengatakan lo Bapak ini gimana Pak Lemi katanya masih punya keinginan untuk meneruskan perjuangan tapi kenapa baru begitu sudah menyerah padahal masih ada tingkatan bisa naik banding gitu saya pikir-pikir ya benar juga itu pandangannya ya sudah lah tapi Bapak asal saya banding akhirnya saya banding saya dulu kawin lebih lima bulan mas istri saya mengandung satu bulan saya ditahan tiga belas tahun ya bojo ucun bondo mawut pangkat minggat iya kan begitu aku pulang anak saya sudah tiga belas tahun menurutnya begitu anak saya sudah takut orang bondo seperak berada duit apa sih bondo nggak punya pangkat nggak punya hanya nyawa modalnya saya hanya nyawa ya mungkin yang menimbulkan saya stok begitu banyak banyak sekali pikiran-pikiran yang memikirkan soal tugas dianggap salah setelah itu istri berbuat begitu jadi saya pendam saja tapi kan nggak kuat akhirnya saya pulang langsung terus kebur balingga saya kawin dengan ini ini juga suaminya dulu militer saya kawin dengan ini janda sudah harapan harapan saya sih ya memang kita tidak boleh munafik ya kalau bisa ya tolong lah yang pertama adalah para ekstapol jangan sampai menjelengkan sejarah ini apakanlah apa yang dilakukan pada waktu itu yang kedua karena memang menghadapi hidup yang sangat berat luyaulah pemerintah sedikitlah ada perhatian bagi korban-korban itu ya ditentaskanlah kesejahteraan hidupnya hanya harapan saja pada waktu itu saya setelah habibi setelah guru setelah bahkan anaknya sendiri bungkarno megawati saya pada waktu itu belum ada pemikiran pemikiran untuk 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 mendapatkan angin segar untuk mendapatkan kehidupan saya Abdurrahman Pakit mending sebab bicara pro-demokrasi ya bahwa Abdurrahman Pakit mending bahwa dia memang mau merangkul kita ya kemendingan lah setelah 78 98 reformasi itu kudur ya saya